Selamat pagi, di hari kemerdekaan ini, narasi pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama ku Deborah Mulia. Pertama, ada update sidang tahunan MPR kemarin dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Selain itu, ada kementerian perdagangan yang larang impor baju bekas dan Johnny Depp yang bakal jadi sutradara. Berikut informasi selengkapnya. Kemarin, sidang tahunan MPR digelar jelang peringatan hari kemerdekaan. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mulai nyintil soal pemilu 2024 nih. Selain itu juga perkara hukum jadi sorotan. Apa gara-gara kasus Sambo ya? Sidang tahunan MPR dilaksanakan di gedung MPR 16 Agustus 2022 kemarin. Seperti biasa, sidang tahunan menghadirkan Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR. Ketiganya pun memberikan pidato. Selain itu juga, hadir 435 anggota MPR dari total 711 anggota. Sidang ini pun turut dihadiri berbagai toko-toko nasional seperti para mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ada hadir Megawati, Presiden kelima RI, sekaligus Ketung PDI Perjuangan, Wapres ke-6 Trisutrisno, Wapres ke-9 Hamzahas, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, hingga Wapres ke-11 Budiyono. Gelaran acara ini dikawal sekitar 3.000 personil polisi. Dalam sidang kali ini, Presiden Jokowi memakai baju adat Bangka Belitung. Sekretaris pribadi Jokowi, Anggi Nugroho bilang, Baju adat ini ingin membawa pesan kerukunan menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Dalam pidato Jokowi, ia menyampaikan beberapa poin seperti terkait pilpres. Jokowi mengingatkan agar tidak ada lagi politisasi agama, apalagi akan ada pemilu dan pilpres pada 2024 mendatang. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Tak cuma itu, Presiden Jokowi juga sempat singgung isu hukum dan HAM. Ia bilang kalau perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan, sampai marginal juga mesti dijamin. Ketua MPR, Bambang Susatio juga ikut berpidato. Bamsud mengatakan bahwa Indonesia terancam menghadapi hiperinflasi pada September 2022 mendatang. Menurutnya, lonjakan harga pangan dan energi bakal bikin inflasi makin tinggi. Beban rakyat pun juga akan bertambah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Juli 2022 laju inflasi Indonesia berada di level 4,94% dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6%. Bahkan pada bulan September mendatang, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi. Kita diprediksi akan masuk pada kisaran inflasi 10 hingga 12%. Laju kenaikan inflasi diselai dengan lompatan harga pangan dan energi, semangkin membani masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi COVID-19. Selain Bamsud, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga ikut berpidato saat memberi sambutan. Ia menyinggung soal pentingnya menjaga Pancasila agar tetap relevan bagi Indonesia. Puan menyebut meninggalkan Pancasila sama halnya dengan mencabut jati diri bangsa. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan menghianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Selamat hari kemerdekaan untuk kita semua ya. Semoga di usia Indonesia yang ke-77 ini semakin dekat menggapai cita-cita dan impian bangsa ya. Dan kita harus benar-benar merdeka dari penjajahan dalam bentuk apapun. Rancangan APBN tahun 2023 udah keluar nih. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kemarin. Kira-kira gimana ya rancangan anggarannya? Rancangan APBN 2023 ini disampaikan Jokowi. Saat pidato pengantar nota keuangan era APBN 2023, 16 Agustus 2022 kemarin di gedung MPR. Jokowi menyebut belanja pemerintah direncanakan sebesar Rp3.041 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat nantinya direncanakan sebesar Rp2.230 triliun. Selanjutnya ada anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran pendidikan di angka Rp608,3 triliun. Dan belanja infrastruktur Rp392 triliun. Lalu transfer ke daerah di angka Rp811,7 triliun. Dan anggaran belanja kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari total belanja negara. Secara spesifik, Jokowi bilang, anggaran kesehatan tetap diperlukan untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan di Indonesia macam pandemi dan stunting. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota, kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi. Namun, untuk subsidi energi 2023 sendiri angkanya masih fantastis. Pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun, Rp210,6 triliun untuk subsidi energi, dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non-energi. Lebih rinci lagi, subsidi BBM tertentu dan tabung 3 kg sebesar Rp138,3 triliun atau lebih rendah 7,4% dibandingkan tahun 2022, sebesar Rp149,3 triliun. Anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp72,3 triliun lebih tinggi 21,4% dibandingkan tahun 2022, yang ada di angka Rp59,5 triliun. Peningkatan alokasi dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan atau BPP tenaga listrik. Secara total, jumlah alokasi subsidi dalam era PBN 2023 ini lebih tinggi 4,4% bila dibandingkan dengan outlook tahun 2022, yakni Rp284,5 triliun. Selain itu, Jokowi juga memaparkan bahwa defisita PBN pada 2023 dirancang sebesar Rp598,5 triliun atau 2,85% terhadap produk demoistik bruto atau PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan tahun 2022 yang sebesar Rp732,2 triliun atau 3,92% dari PDB. Bima Yudistira, Direktur Center of Economic Law Studies menyebut, era PBN 2023 ini terlalu optimis, sebab kondisi global masih tidak menentu saat ini. Era PBN 2023 ini terkesan otor-optimistis dan sangat rentan untuk meleset. Kenapa? Karena banyak ketidaksinkronan yang terjadi. Salah satunya kan dibuka oleh Pak Jokowi bahwa kondisi ekonomi global ini diperkirakan akan mengalami tekanan. Tetapi kenapa pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5% dan juga optimis bahwa harga minyak mentah acuannya itu masih 90 dolar per barel. Padahal kalau globalnya terjadi tekanan ekonomi, bahkan ancaman resesi itu nyata, maka akan terjadi koreksi harga komoditas. Dan ini sebenarnya menjadi ancaman serius, karena sebelumnya ekonomi bisa tumbuh di atas 5% itu karena dibantu batu bara, dibantu sawit, harganya naik. Tapi sekarang kalau terjadi pembalikan arah, maka kita harus punya strategi lainnya. Untuk pendapatan sendiri, era PBN 2023 menargetkan ada pendapatan dalam negeri sebesar Rp 2.443 triliun. Yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 426,3 triliun. Selain itu, ada penerimaan hibah sebesar Rp 409,4 miliar. Hmm, emang perlu langkah antisipatif terkait anggaran ini melihat situasi global yang masih dirundung krisis. Semoga situasi ekonomi global segera puli deh ya. Siapa di sini yang suka ngetrift baju bekas? Kegiatan ini memang sedang ngetren di kalangan anak muda. Tapi ada aturan pemerintah soal ini nih, Kementerian Perdagangan Larang Impor Baju Bekas ke Indonesia. Bisnis thrifting yang digandrungi anak muda harus lebih selektif nih. Jangan sembarangan ambil barang, menyusul pengetatan larangan impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Di sela-sela pembakaran pakaian bekas impor, Jumat 12 Agustus pekan lalu, Mendak Suguki Frihasan menyebut ke Mendak bakal melarang penjualan barang bekas impor. Dalam kesempatan itu, Sulhas memusnahkan pakaian bekas impor bernilai hingga Rp 9 miliar. Di Karawang, Jawa Barat, di mana jumlahnya disinyalir mencapai 750 bal. Zulhas bilang, praktik ini memang marak terjadi. Ia juga mengaku emang sulit buat bedain mana produk impor ilegal dan bukan di pasaran. Terlebih, banyak jalur tikus yang jadi akses pelaku impor tir ilegal. Tapi, ia menegaskan kalau ditemukan adanya impor pakaian bekas, pihaknya akan bertindak tegas. Meski begitu, ia menambahkan penjualan barang bekas gak dilarang kok, asal dari perputaran barang di dalam negeri. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ferry Anggriono, impor pakaian bekas dilarang katanya sih karena akan mengganggu kesehatan. Lebih lanjut, impor baju bekas ilegal ini juga berdampak buruk bagi pelaku industri kecil menengah garmen yang merasa dirugikan. Hingga kini, Kemendak pun belum larang perdagangan baju bekas impor. Tapi, importasinya aja yang sudah dilarang. Sebenarnya sih, ini bukan kebijakan baru ya. Sebelumnya, pemerintah sudah melarang importasi baju bekas yang tertuang dalam Permendak No. 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Larangan ini tertuang dalam Permendak No. 51 Garing M Tanda Hubung Dak Garing Per Garing 7 2015. Dalam pasal 2, aturan itu ditegaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Menanggapi hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira bilang, larangan impor baju bekas ini sudah lama diterapkan. Ia menilai industri tekstil dalam negeri juga belum pulih. Makanya, regulasi thrift shop kudu diperketat agar industri thrift shop gak terancam. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, bahwa memang dilarang untuk impor baju bekas. Karena selain alasan kesehatan, juga alasan untuk melindungi kan produksi di dalam negeri. Tekstil pakaian jadi ini serba terjepit. Di dalam negeri bersaing dengan impor. Sementara untuk pasar ekspornya sekarang masih guncang. Terutama di negara-negara seperti Amerika, kemudian negara-negara Eropa. Nah, otomatis ini bagian dari salah satu proteksi yang substitusi dari thrifting tadi adalah baju-baju distro. Kalaupun bekas misalnya, bekasnya adalah, idealnya adalah baju distro atau baju anak muda yang diproduksi di dalam negeri. Buat pebisnis dan konsumen, hati-hati sama aktivitas thriftingnya ya. Ya terlepas dari itu, kita harus dukung industri fashion dan garment dalam negeri, biar makin kuat dan mandiri secara ekonomi. Johnny Depp akhirnya comeback di dunia perfilman dengan kembali menjadi sutradara setelah 25 tahun. Johnny Depp bakal menyutradarai film berjudul Modigliani. Berada di belakang layar, ini bakal jadi momen comeback Depp setelah vakum selama 25 tahun terakhir. Dalam film ini, ia bakal kerja bareng dengan sang produser film Al Pacino dan Barry Navidi. Di mana, film ini bakal mulai diproduksi di tahun 2023. Dengan mengangkat set di Paris di tahun 1916, film yang diadaptasi dari drama Dennis McIntyre ini akan mengangkat kisah hidup seniman asal Italia, Amadeo Modigliani, yang hidup dari tahun 1884 sampai 1920. Depp bilang kalau kisah Tuan Modigliani merupakan kisah yang ia hargai untuk dibawa ke layar lebar. Anyway, kalau kita throwback, aktor Pirates of Caribbean ini sebelumnya pernah jadi sutradara melalui film The Brave pada tahun 1997. Tapi, film itu dapat review buruk. Sampai-sampai Depp gak mau lagi jadi sutradara. Namun, ia sempat jadi produser untuk Hugo Delone. Film ini tentu jadi momentum buat Depp untuk kembali memulai karirnya setelah drama berkepanjangan di persidangan atas pencumaran nama baik melawan istrinya Amber Heard. Dalam sidang itu, Heard terbukti mencemarkan nama baik Depp terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ia nyatakan dalam artikel The Washington Post pada tahun 2018. Meski begitu, Hakim juga mendapati kalau Depp turut mencemarkan nama baik Amber Heard. Gara-gara kasus ini, Depp dipaksa keluar dari beberapa film, seperti Spin of Harry Potter dan Fantastic Beats. Nah, selain jadi sutradara, Depp juga bakal memulai karir keaktorannya setelah dapat pekerjaan dari rumah produksi Eropa. Depp akan berperan sebagai Raja Louis XV di film Jen Dubari. Sukses untuk comeback-nya ya, Mas Depp. Let's wait and see gimana filmnya nanti. Sekian dulu sarapan informasi yang bisa kubagikan untukmu. Besok narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!